Jens Raffen Dalam hal ini, kasus Jens Raffen menjadi buktinya. Jens Raffen baru saja tampil impresif bersama timnas U20 Indonesia. Pemain berusia 18 tahun itu berhasil mencetak gol di setiap laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Rinciannya, Jens Raffen sukses membobol Gawang Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Namun torehan itu rupanya belum membuat Shin Taeyong terkesan. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu menilai Jens Raffen belum layak tampil di timnas Indonesia. Menurutnya, Jens Raffen masih harus meningkatkan lagi power dan daya juang di lapangan. Segitu saja sangat kurang. Masih dibutuhkan power lebih dan daya juang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk striker di timnas senior, jekata Shin Taeyong. Hal serupa sempat terjadi pada tahun 2021 lalu. Kala itu, Shin Taeyong juga memutuskan untuk tak memanggil Ilyia Spassojevic. Padahal, Spasso tampil bersinar bersama Bali United dan mencetak banyak gol. Shin Taeyong waktu itu beralasan bahwa Spasso memiliki gaya bermain yang tidak sesuai. Hal-hal di atas sekaligus menjawab alasan Shin Taeyong tetap mempertahankan Rafael Struik di lini serang timnas Indonesia. Bila mengacu ke finishing, tentu Rafael Struik masih memiliki banyak kekurangan. Seperti yang diketahui, Rafael Struik belum pernah mencetak gol untuk timnas Indonesia. Penampilan terbaik pemain berusia 21 tahun itu adalah ketika memperkuat timnas U23 Indonesia. Salah satu momen yang paling diingat tentu keberhasilan Rafael Struik membobol gawang Korea Selatan sebanyak dua kali di piala Asia U23 2024. Namun, kelebihan Rafael Struik adalah memiliki fisik yang prima. Pemain yang kini memperkuat tim asal Australia, Brisbane Roar itu selalu ikut membantu timnas Indonesia bertahan dan juga tak keberatan untuk menjemput bola. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.